Penetapan 13 tersangka ini dilakukan setelah penyidik menggelar atau melakukan gelar perkara Para mahasiswa ini disebut telah melakukan pengerusakan gedung dewan Ketiga belas mahasiswa ini saat ini ditahan di Mapolres, Tabes, Makassar Kasus pengerusakan oleh himpunan mahasiswa Islam terjadi pada unjuk rasa terkait transparansi anggaran dana COVID-19 Mahasiswa melakukan pengerusakan karena tak satu pun anggota DPRD yang menemui mahasiswa Meski mereka telah menggelar unjuk rasa selama dua hari Pores Taber sudah melakukan tindakan dengan melakukan penangkapan terkait dengan laporan resmi dari kantor DPR tingkat 2 Makassar Jadi setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 16 oknu mahasiswa 13 diantaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka Tiga orang ditetapkan sebagai saksi Kemudian kenapa dikatakan sebagai saksi yang tiga Karena pada saat setelah kejadian baru dia muncul Jadi dia tidak terlibat dalam hal penerusakan di ruang parikunan Terima kasih telah menonton!